Malam nanti, Presiden Jokowi Dodo direncanakan berkemah di titik 0 IKN Nusantara di Kalimantan Timur. Persiapan seluruh fasilitas dikebut, mulai dari jaringan listrik, telekomunikasi, hingga air bersih. Dari seluruh gubernur di 34 provinsi yang diundang, 5 gubernur se-Kalimantan dipastikan berkemah bersama Jokowi. Kemah-kemah ini bukan kemah biasa. Pasalnya kemah ini akan digunakan oleh orang nomor 1 di Indonesia. Presiden Jokowi Dodo berencana berkemah di kawasan titik 0 atau geodasi Ibu Kota Negara Baru, Desa Tengin, Kabupaten Panajam, Pasir Utara, Kalimantan Timur. Seluruh pengerjaan mulai dari jaringan listrik, telekomunikasi, air bersih, hingga pemasangan paving block juga tengah dikebut hingga Sabtu sore. Presiden Jokowi sendiri direncanakan berkemah mulai malam nanti hingga Senin esok 14 Maret 2022. Rencananya seluruh gubernur dari 34 provinsi juga turut diundang. Namun hanya 5 gubernur yang ikut menginap berkemah bersama Jokowi. Di lokasi kemah nantinya juga akan dilangsungkan prosesi ritual adat yakni pengisian kendi Nusantara di lokasi Ibu Kota Nusantara atau IKN. Saat prosesi ini, gubernur yang hadir diminta membawa tanah dan air dari daerah masing-masing untuk menyambut pembangunan IKN. Dari Benajam, Pasir Utara, Kalimantan Timur, Mumin Aziz, Teng News, Lokokan.